Anda kembali di Netiokya. Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Gunung Kidul merazia kendaraan di area Bundaran Siono, Gunung Kidul, Sabtu malam. Sejumlah pengendara terpaksa diamankan karena mendapatkan kedapatan membawa obat keras serta minuman keras. Operasi cipta kondisi yang digelar Polres Gunung Kidul Sabtu malam menyasar pengguna jalan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain kelengkapan surat kendaraan dan SIM, bagasi dan barang bawaan pengendara juga diperiksa petugas. Petugas berhasil menemukan seorang pengendara yang membawa minuman keras dalam botol minuman kemasan. Satu orang lainnya ditemukan membawa puluhan obat keras jenis triheksi venidil yang dikemas dalam 4 paket. Sementara dua orang lainnya ditilang lantaran tidak membawa kelengkapan surat berkendara. Jadi untuk yang ditemukan pil tentunya akan dibawa oleh sat narkoba untuk diproses lanjut karena jelas melanggar undang-undang kesehatan. Kemudian untuk yang minuman keras akan didata lagi, didalami dari mana mendapatkannya. Kemudian untuk motor nanti akan ditilang sesuai dengan pelanggarannya oleh sat narkoba. Polisi akan terus mendalami keterlibatan para pelaku yang membawa obat-obatan yang peredarannya dibatasi maupun miras. Operasi cipta kondisi ini dilakukan serentak di berbagai daerah guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Prasetyawati melaporkan untuk NET.